Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Karya Habib Ali Hasan Baharun merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Kitab tersebut berisi tentang nasihat-nasihat para ulama wali, habaib dan termasuk kisah Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanul Awliya ataupun raja dari seluruh para wali Di waktu menimpa ilmu Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai yaitu Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat Wali Al-Ghaut Rumah wali tersebut cukup jauh dari hirup pikuk keramaian kota mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan pelosok tapi keinginan mereka untuk bertemu dengan sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh dan sudah barang tentu kunjangan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan dalam perjalanan mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing dengan polosnya Ibnu Abi Asrun mulai bertanya kepada Ibnu Saka Hei Saka kamu mau ngapain bertemu wali itu aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit sehingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya aku ini kan orang cerdas jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali jawabnya tak menunggu lama Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya tuturnya pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya akhirnya mereka berdua bertanya Kadir kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain? saya tidak mau bertanya apa-apa jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda waktu itu lalu mereka pun bertanya lagi terus kamu ini mau apa? hanya mau mengikuti kami? saya itu tidak punya pertanyaan yang mau diajukan saya hanya ingin sawan ataupun berjumpa saja dan mengharapkan keberkahan darinya itu saja sudah cukup karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya yaitu Allah SWT jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari dialog mereka kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah SWT kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika ia memposisikan diri lebih tinggi ataupun lebih hebat daripada orang lain sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah bukan karena kegagahan dan kehebatannya sesampainya di geriaman Wali Al-Ghaut mereka mengetuk pintu rumahnya tapi sang Wali tak kunjung membuka pintu malahan ia memperlambat jalannya kemudian Wali tersebut keluar dalam keadaan marah serai bertanya siapa di antara kalian yang bernama Ibn Saka? saya, wahai Syekh jawab Ibn Saka tak banyak bicara Wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibn Saka dan langsung memberikan jawabannya secara detail begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibn Abi Asrun dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya Wali itu mengkasyaf ataupun membaca lewat batin mereka berdua dengan keramahnya Hai Ibn Saka dalam pandangan batinku aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu dan kamu Ibn Abi Asrun sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu sampai pada geliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Al-Ghaut hanya memandang suku jertubuhnya dan tak lama kemudian ia pun berkata Wahai anakku Abdul Qadir aku tahu tujuan kamu kesini hanya ingin berkah dariku dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir ia berkata aku melihat kamu berkata padaku kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini sekarang pergilah anakku selang beberapa hari dari kejadian aneh itu Ibn Saka dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani itu dalam perjalanan menuju ulama Nasrani ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta padanya namun hubungan cinta mereka berdua tidak diristui tanpa pikir panjang akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintai dan siap berkorban apapun akhirnya terbukti perkataan wali Al-Ghud bahwa ada api yang menyala dalam tulang resuknya dan benar ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani sedangkan Ibn Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah dan jabatan itu datang terus menerus dari seluruh pendiru kota tersebut kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari wali Al-Ghud sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah SWT berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi pada saat mengajar muridnya beliau pun berkata seperti apa yang dikatakan wali Al-Ghud kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia lalu mereka berikrar sami'na wa'atma'na ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah kejadian ini bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengkedepankan kelebihan karena di atas langit masih ada langit sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak sebagaimana perkataan Abu Yans Zaid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Adab Qabla Ilmi Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu dan inilah sedikit kisah tentang asal-muasal gelar Sultanul Awliya bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!